Aparat kepolisian Polres Ketapang lakukan normalisasi drainase di kawasan lahan gambut kendati belum memasuki musim kemarau. Drainase tersebut nantinya dapat berguna menjaga kelembaban serta menjadi sumber air dalam penanggulangan karhutlah. Sebagai langkah antisipasi kemarau panjang yang diperkirakan akan terjadi beberapa pekan ke depan, aparat kepolisian mulai melakukan normalisasi saluran air serta membuat sekat kanal di kawasan lahan gambut desa Sungai Awan Kabupaten Ketapang, Kami Siang. Pengerjaan sekat kanal dan normalisasi saluran air sepanjang 6 km ini dilakukan dengan alat berat dan diperkirakan dapat selesai dalam 4 hari ke depan. Normalisasi ini dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas kelembaban tanah gambut di musim kemarau. Dengan adanya sekat kanal yang sudah dibuat kali ini, itu adalah sejauh kurang lebih 6 km. Karena melihat kejadian karhutlah pada tahun 2019, di wilayah Muarapawan khususnya di jalan Tanjung Pura ini, ada sekitar lebih dari 40 titik outspot api, sehingga upaya yang dilakukan adalah membuat sekat kanal. Kemudian dalam pembuatan sekat kanal ini, nanti direncanakan akan dibuat rurak per 50 meter, sehingga rurak itu bisa dimanfaatkan untuk menyimpan ketersediaan air. Kita di Kabupaten Ketapang ada 3 kantong asap yang memang merupakan kawasan melindung gambut. Satu di antaranya adalah Tanjung Pura sampai ke Sungai Putri, yang kedua di kawasan Sungai Pelang, yang ketiga di Danau Buntar, Pak. Di Danau Buntar di bagian selatannya Ketapang. Aparat kepolisian berharap kegiatan kali ini dapat menjadi pilot proyek bagi pemerintah daerah dalam mencegah dan menanggulangi karhutlah ke depan, dan mampu menjadi contoh bagi warga untuk dapat menjaga kebersihan saluran air di wilayah masing-masing. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rossi Ulizar, Ainyus, melaporkan.